Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Edukos Ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukos Nah Sobat, pada kesempatan kali ini Saya akan coba menjawab pertanyaan dari salah satu Sobat Edukos Yaitu Bapak Fahri Ini beliau bertanya Makanan apa pengganti nasi yang bagus untuk penderita diabetes? Sobat, nasi putih adalah bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat di Indonesia Namun bagi penderita diabetes harus lebih berhati-hati ketika setiap hari makan nasi putih sebagai sumber karbohidrat utama Karena nasi putih termasuk dalam bahan makanan yang memiliki indeks glikemix tinggi dan beban glikemix tinggi Sehingga nasi putih sangat beresiko meningkatkan kadar gula darah dari penderita diabetes bila dikonsumsi secara berlebihan Oleh karena itu, penting bagi penderita diabetes mengenali bahan makanan pengganti nasi yang bisa dijadikan sumber karbohidrat utama Tanpa khawatir gula darah jadi meningkat Nah, apa saja pengganti nasi yang aman untuk penderita diabetes? Simak penjelasan berikut ini Yang pertama, jagung Jagung memiliki indeks glikemix rendah dan beban glikemix rendah Yang kedua, nasi jagung Nasi jagung memiliki indeks glikemix rendah dan beban glikemix sedang Yang ketiga, beras basmati Beras basmati memiliki indeks glikemix sedang dan beban glikemix sedang Yang keempat, beras merah Beras merah memiliki indeks glikemix rendah dan beban glikemix sedang Yang kelima, ubi jalar Ubi jalar memiliki indeks glikemix sedang dan beban glikemix sedang Yang keenam, singkong Singkong memiliki indeks glikemix rendah dan beban glikemix sedang Yang ketujuh, oatmeal Oatmeal memiliki indeks glikemix sedang dan beban glikemix sedang Nah sobat itu tadi 7 sumber karbohidrat pengganti nasi yang baik untuk penderita diabetes Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga Salam edukasi kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh